Yesus Kristus meredakan angin ribut dan mengusir setan. Matius 8 ayat 23-32 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, Datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Terima kasih telah menonton!